Halo semua, hari ini kita akan coba mempelajari software marmoset berikut adalah environment yang memang tekstur-teksturnya sudah saya apply ke masing-masing objek bagaimana cara mengapply tekstur, bagaimana pengoperasiannya, dan bagaimana cara merendernya itu yang akan kita coba nanti oke, kita mulai kalau kita pengen mengapply tekstur ke salah satu objek oke, pertama kita harus membuat material baru, kita klik di sini, kita klik setelah itu mungkin kita drag ke objeknya nah, lalu kita akan cari teksturnya nah, disini adalah kumpulan tekstur-teksturnya jadi, saya akan cari teksturnya adalah teksturnya saya akan drag ke albido nah, setelah itu dia akan apply disini nah, disini kan kalau kita lihat warnanya masih aneh nah, berhubung kita disini tidak mempunyai jenis tekstur rockness dan metalik dan juga normal hanya albido doang atau base color aja supaya tidak terlihat aneh kita harus memainkan rockness-nya disini jadi, metallic-nya kita buat minim nah, itu rockness-nya kita buat agak sedikit seperti ini ya, lalu saya ingin menambahkan lighting atau pencahayaan saya, yang harus saya lakukan adalah saya tinggal klik tombol di sini new light nah, disini ada banyak-banyak jenis lampu ya ada spot, ada omni yang beruntuk seperti lampu pijar ataupun direksional yang lebih seperti cahaya matahari nah, saya pilih direksional dulu untuk lampu pertama nah, disini saya akan atur kemana arah cahayanya nah, kita masukkan ya ke dalam objeknya oke, seperti itu kurang lebih ya untuk pencahayaan kita juga bisa menaruh beberapa cahaya baru di daerah-daerah yang mungkin masih cukup gelap dengan cara cukup satu tombol aja disini apabila kita ingin menaruh cahaya-cahaya di ujung misalkan kita tinggal ganti omni jadi, jangan kita jangan menaruh cahaya direksional lagi direksional cukup satu yang lainnya kita hanya menggunakan omni ataupun spot kita atur misalkan brightness-nya berapa besar pencahayaannya dan distance bisa kita mainkan disini oke, seperti itu ya selanjutnya untuk kamera disini yang kita lihat di default-nya kita punya main kamera lalu apabila kita ingin menambahkan kamera baru ya tinggal klik disini itu maka akan ada kamera satu disini oke jadi, kita bisa switch antar kamera default-nya kita menggunakan kamera main kamera apabila kita ingin switch jadi kamera satu tinggal pindahin aja nah, lalu apabila saya ingin menganimate kamera ini ini adalah kamera satu ya kamera satu jadi apabila saya ingin menggerakkan sebuah kamera jadi kita tinggal mengaktifkan key-nya disini auto key-nya disini oke, dari frame satu kita gerakkan ke frame lima tinggal geser oke dia sudah bisa bergerak lalu andai kata kita pindah ke kamera kalau kamera satu lalu kita play dia sudah bisa bergerak seperti itu oke seperti itu nah, dia mau mau set juga itu ada fasilitas untuk ada yang namanya demo field atau kedalaman kamera jadi sekarang kita posisinya ada di kamera satu nah disini ada soft safe frame ya soft safe frame itu hubungannya nantinya pada saat berapa besar tampilan panjang dan lebar tampilan ini jadi kalau kita mau bikin mau customize kita bisa melakukannya dengan cara disini ada capture terus setting ya apabila kita ingin mencapture image yang ukurannya seribu kali seribu kita tinggal masukkan aja angkanya seribu kali seribu itu image ataupun video disini jadi setelah kita ganti image panjang dan lebarnya soft safe frame juga akan berubah oke nah lalu ada yang namanya demo field disini kalau kita aktifkan dia jadi buram ya lalu kalau kita ganti disini lainnya nah yang kita inginkan misalkan bagian belakangnya bagian jauh itu blur sedangkan bagian dekat tidak blur berarti kita tinggal near blur boleh kita nonaktifkan seperti ini dan bagian belakangnya kita buat blur seperti itu lalu tombol ini adalah tombol untuk menonaktifkan auto key nah jadi seperti itu oke sekarang kita ganti lagi ke main camera nah di marmoset juga ada namanya fog disini jadi fog itu seperti menampilkan efek seperti kabut jadi kita tinggal klik fog disini nah jadi putih ya jadi putih tinggal kita mainkan nah oke terus kita pindah ke kamera satu nah ini nantinya fognya tinggal kita mainkan oke seperti itu ya jadi ini adalah real time ya jadi apa yang kita lihat kurang lebih yang kita render juga akan hasilnya kurang lebih seperti ini ya lalu selanjutnya apabila saya mau ingin mengimport karakter yang sudah di animate kita tinggal kita pertama kita harus export dulu karakternya di 3d mesh atau my ya karakter yang sudah di animate setelah itu kita bisa import disini misalkan 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 karakter ini ya ini sudah ada animasinya bisa kita gerakan juga posisinya kita atur misalkan disini oke setelah itu saya akan kembali ke kamera 1 nah ini misalkan sebuah scene yang sudah kita atur lalu pertanyaannya gimana caranya untuk render nya untuk render pertama kita harus buat dimana file kita untuk menaruh hasil file renderan itu tadi itu adalah di dalam edit preference lalu kita tinggal save nya kita dimana di dokumen atau dimana misalkan saya mau taruh di 3d mersenai disini terserah kalian bisa atur di folder mana yang kalian mau oke setelah sudah barulah kita ke capture ada video ada image oke jadi kalau misalkan video sebelumnya kita harus atur dulu nih kita harus misalkan mau ngerender nya sampai dengan berapa frame misalkan kalau yang sekarang itu adalah dari 1 sampai 200 frame jadi kalau kita kurangi kita tinggal atur disini maka yang ke play maka cuma dari 1 sampai dengan 100 frame setelah itu kita capture terlebih dahulu ya kita harus setting dulu nah disini misalkan kalau image kita mau simpan dalam format apa jpeg png atau ada alphanya atau tidak ada transparansinya atau tidak atau kalau video formatnya juga sama apakah adinya video langsung atau png sequence jangan lupa transparansi juga jadi peristir kalian kalau sudah oke ini sudah dia akan ngerender terima kasih terima kasih Terima kasih.